Ya pemirsa kabar baik datang dari tim gugus tugas pencegahan pengendalian dan penanganan COVID-19 Kalsel, Rabu Sore. Dua pasien positif COVID-19 di Kalsel dinyatakan sembuh. Namun, perkurangnya pasien positif ini tidak diiringi jumlah pasien dalam pengawasan yang malah mengalami kenaikan dua orang, dari 12 menjadi 14 PDP. Kami akan menyampaikan terkait dengan update COVID-19 dan penanganan di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan saat ini kita lihat tercatat orang dalam pemantauan berjumlah 1.133 orang. Kalau kita bandingkan dengan periode kemarin, periode yang sama pada sore hari, ada penurunan atau berkurang sebanyak 34 ODP. Ini tentu saja ada beberapa yang sudah selesai masa inkubasinya, walaupun ada juga beberapa penambahan. Nah, kemudian pasien dalam pengawasan yang saat ini juga dirawat di beberapa rumah sakit di Provinsi Kalimantan Selatan. Ada 14. Yang pertama, di rumah sakit Umum Mulin ada sebanyak 5 pasien. Kemudian Bu Yasin 2 pasien. Rumah sakit Muhammad Ansari Saleh 6 pasien. Dan dari keobatan Batola 1 pasien. Kemudian yang hari ini terlaporkan ada 17 positif. Mungkin ada pertanyaan bahwa ini berkurang. Hal ini salah satunya adalah dikarenakan ada 2 yang kemarin terkonfirmasi positif. Luar yang ini sudah dinyatakan sembuh, hasil PCR-nya negatif. Karena itu kita bersyukur bahwa apa yang sudah dilakukan oleh tim dokter, terutama rumah sakit Umum Mulin telah berhasil melakukan upaya-upaya perawatan yang tidak henti dan tidak kena lelah. Dan ada 2 yang saat ini sembuh. Kemudian meninggal memang sudah kita sampaikan ada 3. Nah untuk yang positif yang masih dirawat, di rumah sakit Umum Mulin ada 13 pasien. Kemudian rumah sakit Muhammad Ansari Saleh 1 pasien. dan ada 3 yang isolasi mandiri. dengan sedih. Terima kasih.